Halo Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel berkebun sayur oke teman-teman disini saya ada membeli makanan namanya bubur bistik ayam ya jadi untuk pertama kali saya baru ngerasa ya atau baru mendengar adanya bistik bubur ayam biasanya sih bubur ayam biasa ya bubur ayam Bandung dan sebagainya tapi ini menggunakan bubur bistik dari ayam kampung ya ini oke teman-teman disini ada ini bistiknya bistik bubur ayam kampungnya kemudian ada sambal dan juga disini ada pangsit ya di sini pangsitnya kecil-kecil banget ya ini ya kita buka ya kalau saya lihat di sini biasa aja ya di sini ada bubur bubur beras potongan daun bawang dan juga taburan bawang goreng ya Oke kita coba ya jadi yang ini kita masukkan ya kita campur kemudian kita masukkan juga cabainya setelah itu jangan lupa taburi rupuk pangsitnya ya oke teman-teman kita coba ya saya mau coba pangsitnya dulu enak ya oke selanjutnya kita campur supaya lebih terasa nikmatnya ya ini berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim suapan pertama ya lumayan ya ini rasanya seperti bubur biasa yang dikasih ayam kecap ya saya biasanya kalau mau makan bubur itu biasanya kalau merasa kurang enak badannya paling enak kalau makan bubur soalnya dengan bubur pencernaan kita tidak terlalu bekerja keras ya karena sudah lembut Hai jadi tidak menggilingnya terlalu keras Hai untuk saya rasa sih Hai agak kasinan sedikit ya kalau menurut saya jadi satu mangkok ini itu harganya 25.000 ya mungkin dikarenakan ayamnya dari ayam kampung ya kita tahu ya kalau ayam kampung memang mahal berbeda dengan ayam potong atau ayam kota yang lebih murah dibanding ayam kampung mungkin teman-teman bisa membuat sendiri bubur seperti ini ya mudah hanya bubur biasa kemudian ditambahkan pangsit kecil-kecil taburan bawang goreng dan juga daun bawang kemudian bistik ayam ya bistiknya disini saya lihat ini eh daging semua ya daging yang dipotong kecil-kecil kemudian eh dimasak bistik atau dimasak kecap ya jadi enaknya makan bubur ini tidak terlalu capek mengunyah ya apalagi buat yang giginya udah pada ompong ya 2-3 kali kunyah telan selesai ya kalau nasi kan musti paling sedikit ya 33 kali ya normalnya untuk sekali masuk untuk mengunyah ya capek toh jadi kalau untuk bubur tinggal masuk hmm telan langsung aman tadi sih disana banyak pilihan ya untuk bubur ayamnya ada pakai bistik aja kemudian pakai pangsit kemudian pakai cakwe rempelah hati dan sebagainya tapi disini saya memilih hmm bistik ayam dan pangsit ya jadi kalau makan musti harus habis ya selain mubazir kalau orang tua bilang dulu ya kalau dulu orang tua bilang kalau ada sisa nasi maka nasinya akan nangis seperti itu ya men sudah selesai makannya terima kasih telah menonton Alhamdulillah sudah kenyang ya Wassalamualaikum